Ya, jelang menghadapi sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang, Kuasa Hukum Sakatatal Terpidana Bebas kasus pembunuhan Fina dan Eki telah menyiapkan empat bukti baru dan dokumen foto yang akan dibuka pada persidangan. Inilah salah satu bukti yang akan diungkap Kuasa Hukum Sakatatal di persidangan dalam peninjauan kembali di pengadilan negeri kota Cirebon. Foto ini menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Fina dan Eki tahun 2016. Kuasa Hukum meyakini bukti foto ini akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu. Menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto ini merupakan satu di antara empat bukti baru bersama informasi sejumlah saksi yang akan didatangkan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli 2024 mendatang. Akankah peninjauan kembali Saka Tatal mengikuti jejak hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, INews melaporkan.